Yo yo yo, welcome to bossy case channel Hari ini aku akan mereview monster jam lot L2021 plus lot paling baru Jadi total ada 2 lot yang berbeda Kita akan lihat sama-sama apakah lot yang baru ini layak koleksi Atau kalian bisa skip alias cari mainan yang lain Total item ada 16 species So, tunggu apa lagi? Let's get started Yang pertama dari lot L2021 Ada VH Bomber Buat kalian yang suka dengan warna hijau atau digas dengan tema tentara Kalian bisa masukkan ini ke wishlist kalian Karena tampunya mirip seperti pesawat tempur Kalau kalian cek di internet Kalian bisa temukan bahwa tampu ikan hiu ini terinspirasi dari pesawat yang menjatuhkan pematum di atas kota Hiroshima Penempatan dan desain tampunya niat dan keren menurut aku Menurut dari samping, atas, kap mesin, ditambah lagi bagian grillnya Ada tampu gigi bikin kesan garangnya makin muncul Buat aku pribadi VH Bomber ini sudah pasti masuk dalam salah satu list monster truck yang harus dipunyai Gimana pendapat kalian? Apakah item yang satu ini layak atau malah skip? Lanjut ya untuk lot L2021 Yang kedua ada monster truck seri Marvel Karakternya huluk Huluk ini karakter favorit aku dari kecil Sayangnya monster truck yang satu ini gak terlalu oke menurut aku Karena desainnya yang terlalu polos dan kurang mencerminkan kegarangan seorang huluk Warnanya ya biasa-biasa aja Sedangkan yang menarik perhatian paling banyak yang satu ungu, satu lagi hijau Selain itu detailnya terkesan biasa-biasa aja Hanya ada tambahan lampu sen dan lampu rem Selebihnya cuma main warna hijau dan ungu Polos gitu aja Gak ada yang eye-catching Untuk item yang ketiga ada monster truck Volkswagen Beetle Buat kalian yang suka mobil klasik Monster truck yang satu ini bisa jadi bakal menarik perhatian kalian Mulai dari bodi, bagian velg band, bagian base penuh dengan warna-warni Warnanya cukup eye-catching karena ini adalah seri Neon Shocker Yang kalau tidak salah baru pertama kali rilis Kalau kalian ada info seri sebelumnya bisa kasih komen di kolom komentar ya Anyway untuk kolektor yang sudah dewasa mungkin kurang tertarik ya Sama casing yang satu ini Karena biasanya kolektor yang sudah dewasa lebih suka dengan warna-warna yang lebih simple natural Soalnya lebih mirip sama model mobil aslinya Untuk item yang keempat pada lot L 2021 ini Kita juga dapat monster truck Bigfoot lagi Orang-orang nampaknya suka dengan nama monster truck ini ya Simple tapi cukup merepresentasikan trucknya sendiri Bigfoot Casting ini muncul di film Ready Player One Coba kalian perhatikan deh Pada waktu ada lomba balapan Salah satu karakternya menggunakan monster truck ini Warnanya biru metallic Ada logo hot wheel di samping Ada tulisan firestone Ditambah dengan blow engine di kapasinya Cukup menambah kesan garang Meski namanya Bigfoot Tapi sayangnya besar rodanya tidak berbeda dengan monster truck lainnya Untuk monster truck yang kelima Kita dapat seri Marvel lagi Disini kita punya Thanos model terbaru Desainnya cukup oke Di bagian belakangnya ada seperti infinity gauntlet Tapi disini lebih cocok disebut engine dengan five infinity stone Bagian samping kita juga bisa lihat Ada senjatanya Thanos yang dipakai pada waktu bertempur melawan Avenger Pada seri Avenger Endgame Bagian depan trucknya berbentuk muka Thanos yang sedang memakai helm perang Untuk detailnya masih lumayan dibanding dengan casting monster truck Hulk Untuk bagian yang eye catching tentunya pada blow engine nya ya Cardnya sendiri berbeda dibanding monster truck yang standar Karena ini seri Marvel ada gambar karakternya di bagian samping Buat kalian yang sudah punya monster truck Iron Man Kalian bisa tambahkan dua seri Marvel terbaru ini ke dalam koleksi kalian Biar makin lengkap ya Kita lanjut ke monster truck yang ke enam Disini kita dapat bionic bruiser Casting ini sudah keluar sebelumnya dengan varian warna silver Dan di load ini keluar lagi dengan warna pink Dan merupakan seri Neon Shocker Memakai warna yang ceria didominasi warna pink Pada bagian kemudi ada part yang bisa diputar seperti mata robot Kita bisa lihat keterangannya pada bagian belakang kart Jadi monster truck ini bisa dimainkan Gak ngebosenin lah Monster truck ini cocok buat anak perempuan yang gak mau ketinggalan koleksi monster truck Bukan berarti anak cowok gak boleh koleksi warna pink ya Bebas gak ada halangan Selanjutnya yang ketujuh ada Will Trash It All Monster truck yang ini juga sebelumnya sudah pernah keluar dengan warna Tosca bertampung monster Kali ini hadir lagi dengan warna kuning Pemilihan warnanya cukup oke dan kombinasinya dengan warna biru gak jelek-jelek amat Ada simbol Hot Wheel Racing Team di samping kanan kirinya Ada nomor 21 di pintu samping dan bagian atas Posisi tampunya juga lumayan oke Bagian belakangnya bermotif kotak-kotak hitam putih seperti garis finish Bagian grillnya juga ada sama persis Untuk bagian penutup belakangnya playable part atau bisa dibuka tutup Sayangnya pada lot L 2021 ini aku gak dapet monster truck tiger shark Mungkin kalau di Hot Wheel ini seperti super treasure hanya ya Sebagai gantinya aku dapet Will Trash It All nya 2 pieces Demikian isi dari lot L 2021 Kita akan lanjut ke lot selanjutnya Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya ya Untuk mendukung channel ini lebih baik ke depannya Jangan lupa berikan komentar dan kritik atau saran juga Untuk lot yang baru masuk dari monster truck Kemasannya sudah berbeda dari yang reguler Selain lebih besar tidak ada mobil plastik untuk dilindas Sepertinya seri ini didominasi oleh sponsor bermerek skala internasional Seri model ini sebelumnya juga sudah keluar Jadi ini wave yang kedua Di wave yang pertama kalian bisa cek disitu ada band checker dengan tampu moon ice Untuk seri sponsor ini semuanya dapet red line pada bagian band Sedangkan untuk dekalnya lumayan rapi dan gak keliatan murahan Sayangnya sebagian dari kita gak terlalu familiar dengan merek-merek sponsor ini Kalaupun kita beli semata-mata karena desainnya yang oke Atau cuma sekedar melengkapi koleksi yang sudah ada Untuk yang pertama adalah monster truck podium crasher Casting ini juga sudah keluar Dan ini merupakan varian yang terbaru di penghujung akhir 2021 Casting ini mewakili Lucas Oil Product Incorporate Base colornya metallic blue dengan stripping putih dan merah dihiasi dengan bintang-bintang Sekilas seperti seri USA flag Untuk seri hot wheel sendiri juga ada loh Dari blue card sampai seri khusus juga masih ngeluarin seri dengan dekal American flag So gimana menurut kalian? Karena kalau aku kurang begitu suka dengan simbol oilnya sendiri ya Seperti siker besar nempel di bodinya Tapi overall masih 80% lebih mending daripada monster truck huluk yang sebelumnya Untuk monster truck kedua ada roger doger putih dengan blow engine super besar dekat mesinnya Base colornya berwarna putih simple dengan stripping merah sepanjang bodi mobil Pada bagian samping ada tulisan RAM charger Segilas tidak ada yang menarik Detailnya pun juga ala kadarnya Bagian velg berwarna chrome Cukup blending sama keseluruhan bodinya Bagian depan ada detail lampu Sedangkan bagian belakang gak dikasih lampu sama sekali Anehnya dalam satu lot cuma dikasih satu Seakan-akan hot itemnya Padahal yang gak juga Untuk roger roger monster truck sendiri lebih bagus versi sebelumnya yang berwarna hijau Seri biohazard Di seri ini cardnya sudah seperti hot wheel Ada ilustrasi dari monster trucknya Jadi cukup keren untuk dipajang Buat kalian yang suka seri hot wheel roger roger Dan ingin menambah koleksi roger rogernya Bisa masukkan ini ke dalam wishlist sekalian ya Selanjutnya monster truck yang ketiga Ada 18 Jeep Wrangler Dengan livery falcan Secara pribadi aku paling rekomendasikan kalian Untuk cari yang satu ini Warna livery falcannya sudah pasti eye catching Seri sebelumnya juga pernah muncul Dengan variasi warna biru Main bodinya sendiri nyambung sama ban besar Karena mobil Jeep memang identik dengan ban yang gede Pada kemasannya ada tulisan Jeep Falken Tire Bagian poros velgnya berwarna hitam Meski tidak begitu mengganggu Jadi terkesan kurang detail ya Namun penempatan tulisan Falken Tire Di bagian samping terlihat keren dan out of the box Ditambah dengan detail-detail sponsor di samping bodinya Untuk bagian cup mesin juga ada tulisan Falken Namun sayang logo hot wheelnya seperti berada di posisi yang kurang tepat Karena dibaksa masuk ke area hood scoop Jadinya seperti terpotong Padahal area atap bagian belakang masih kosong Logo hot wheel seharusnya bisa ditampilkan cukup besar di area ini Untuk bagian grill dan lampu cukup detail dan rapi Bagian belakang ada tulisan Falken dan detail lampu wrap Namun lagi-lagi logo hot wheel seperti salah tempat Menurut aku lebih oke kalau nempel di bagian kaca hitam Overall casting ini cukup memuaskan Aku bakal simpan satu karena dari lot ini dapet 2 pieces Untuk yang keempat kita punya Volkswagen Beetle dengan livery Momo Yang sudah tidak asing dengan paduan warna merah dan kuning Sederhana tapi enak dilihat Untuk hot wheel dengan livery Momo sudah cukup banyak Dari casting regular, seri car kultur yang lama sampai yang terbaru Ditambah dengan seri tim transport yang kalau di total juga sudah cukup banyak Jadi buat kalian yang punya fokusan diecast dengan livery Momo Casting monster truck ini harus punya dong Biar makin lengkap Detailnya lumayan keren Dan pada bagian atas ada garis panas panjang atap Di akhiri tulisan Momo Pada bagian belakang juga ada tulisan Momo Sayang lampu rem berwarna merah tidak diberi outline Untung ada plat nomernya yang lumayan detail Jadi gak terlalu fokus ke lampu rem Stripping panernya bagian samping juga out of the box Karena condong ke bawah bukan lurus ke samping Kombinasi pada warna ban juga masuk banget sama desain mobilnya Di bagian pamper depan ada plat nomer Tidak ketinggalan tampu lampu utama Pada bagian cup depan ada garis silver lurus Ciri dari Volkswagen sendiri Buat aku casting yang satu ini layak untuk di koleksi Karena aku sendiri juga ngumpulin seri livery Momo Dan untungnya dalam lot ini juga dikasih 2 pieces Jadi satu bisa disimpan, satu bisa di sharing atau dijual Untuk casting yang terakhir kita dapat Land Rover Defender 90 Dengan livery Grady Sayang dalam lot terbaru ini cuma dikasih 1 Sama seperti Roger Dodger Tapi kalau yang ini jelas banget hot itemnya Base kelarnya donker Ada tampu Grady di sisi kanan kiri Pada bagian atas ada rak ciri khas mobil off-road Model dan isinya sama seperti varian sebelumnya yang berwarna hijau Pada bagian atas dicat putih dan ada tulisan Grady di bagian depan Untuk seri sebelumnya kaca mobilnya berwarna abu-abu gelap Sedangkan kali ini berwarna biru Lampu pada atas nyambung sama kaca utama Bagian depan cukup detail ada tampu lampu utama dan lampu sein Sedangkan bagian belakang juga sama Pada bagian lampu cukup detail ditambah logo Land Rover di kanan bawah Pintu belakang ada simbol Grady Sayangnya pada monster truck series Bagian interior kurang diperhatikan Seperti tidak ada tempat duduk pengemudi maupun steering wheels Jadi kosong melompong Ini adalah sedikit pembanding Land Rover yang baru dengan yang sudah keluar sebelumnya Yang berbeda hanya permainan warna dan kemasan saja Kalau menurut kalian gimana nih dengan seri terbaru kali ini Apakah layak masuk koleksi atau skip? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa sertakan like atau dislike Sekian video review kali ini Sampai jumpa di video review lainnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.